Hai, welcome to my youtube channel. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama saya Sapan Hadi. Terima kasih sudah aktif video ini. Jadi, hari ini aku akan sedikit sharing ya tentang pengalaman pertama aku hamil setelah menunggu selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, akhirnya sekarang dikasih kepercayaan dan ini baru masuk 5 bulan ya kehamilan. Itu kenapa alasannya aku jarang banget bikin tutorial makeup, terutama yang makeup karakter. Karena aku, karena ini memang hamil pertama, aku lebih overprotective ya. Jadi, disini aku akan sharing sedikit tentang pengalamanku, perjuanganku, bagaimana hingga akhirnya aku bisa hamil ya. Siapa tahu di sini ada diantara kalian yang sedang memperjuangkan untuk mendapatkan keturunan. Semoga pengalaman pribadiku ini bisa bermanfaat juga untuk kalian. Oke, jadi aku nikahnya pada pertengahan 2018 lalu ya. Berarti sekarang sudah tiga tahun jalan. Nah, di awal-awal memang aku sama suami sepakat untuk menunda kehamilan. Jadi, waktu itu aku pakai suntik KB yang satu bulan sekali. Dan, itu aku pakai kurang lebih selama dua tahunan lah. Kurang lebih selama dua tahunan, aku nggak begitu inget jelas. Tapi, kira-kira selama dua tahun lah aku pakai suntik KB yang satu bulan sekali. Dan, pengalaman pribadiku ya. Ini pengalaman pribadiku karena mungkin saja efek masing-masing orang itu berbeda. Kalau aku pribadi untuk mensnya, tetap lancar seperti aku menstruasi pada umumnya. Dan, aku juga tidak mengalami yang namanya kenaikan berat badan. Karena, ada beberapa temanku yang mengalami hambatan seperti mensurasinya nggak ratur. Kemudian, mengalami kenaikan berat badan yang drastis. Atau, kalau badannya nggak naik, kadang-kadang perutnya jadi buncit. Tapi, aku pribadi Alhamdulillah tidak mengalami hal-hal atau gejala seperti itu. Oke, lanjut setelah akhirnya dua tahun, aku dan suami juga sepakat untuk lepas alat kontrasepsi yaitu KB tadi ya. Dan, di awal itu kami juga memutuskan untuk tidak buru-buru ya. Jadi, pas lepas KB-nya itu, kita nggak langsung konsultasi ke dokter. Kita biarin aja, kita lepas dan kita berharap natural aja ya. Memang pasti ada keterlambatan beberapa lama, tapi tidak sampai setahun. Itu adalah pikiran awal ya. Jadi, kita biasa aja kalau misalkan dikasihnya cepat, Alhamdulillah. Kalau misalkan dikasihnya agak lambat juga nggak apa-apa, balan-balan aja ya kan. Nah, akhirnya setelah mau satu tahun, kurang lebih sekitar satu, sepuluh bulanan gitu. Akhirnya, kita mulai kayak agak rasa, ada rasa deketkan, takut gitu kan. Akhirnya, aku sama suami konsultasi ke dokter kandungan. Untuk yang pertama, disini aku USG dulu, periksa rahimku itu sehat atau normal atau bagaimana ya. Karena Alhamdulillah hanya normal, tidak ada kendala apapun di rahimku. Hanya posisinya memang agak sedikit miring. Tapi itu bukan hambatan yang berarti ya. Cuma, mohon maaf ya, untuk posisi rahimku yang miring itu bisa diakalin dengan posisi seks yang tepat. Hanya itu aja. Jadi, waktu itu dokternya juga bilang ke aku, nggak perlu khawatir. Karena ini baru sepuluh bulan, belum satu tahun mungkin. Kalau misalkan aku udah satu tahun lepas kabin, setelah itu aku belum dapat juga, aku belum positif juga. Barulah aku boleh sedikit puas-puas atau khawatir ya. Karena ini belum setahun, jadi dokternya bilang, nggak apa-apa, kalian sampai aja sambil berusaha pelan-pelan. Nah, setelah itu, aku nggak dikasih banyak vitamin sih. Cuma dikasih asam kualat gitu, kalian tahu kan asam kualat. Dan itu aku konsumsi setiap hari. Dan aku bantu dengan beberapa asupan makanan. Untuk vitamin aku nggak terlalu banyak. Paling aku cuma minum minyak ikan. Jadi, vitamin minyak ikan. Nanti aku akan taruh di sini gambarnya. Karena aku lupa mereknya itu apa. Aku konsumsi minyak ikan ini. Setelah itu, aku rutin setiap pagi. Itu aku minum teh. Dan tehnya aku taruhin sapron. Kalian tahu kan sapron. Nanti juga aku akan taruh di sini gambar sapron. Buat kalian yang mungkin aja belum tahu sapron itu bentuknya seperti apa. Jadi, itu aku rutinin setiap hari. Untuk asam kualatnya. Setelah asam kualat yang aku dikasih dari dokternya habis. Itu aku nggak beli lagi. Aku nggak konsumsi lagi asam kualatnya. Aku lebih fokus ke makanan. Jadi, dari situ aku mulai browsing-browsing makanan apa aja yang bisa meningkatkan kesuburan. Baik aku, perempuan. Atau untuk suamiku. Ya, memang suamiku saat itu belum sempat cek laboratorium atau cek kesuburan. Karena memang kita juga masih yang berusaha normal. Maksudnya berusaha yang natural aja gitu ya. Lanjut ke makanan. Jadi, makanan yang banyak aku konsumsi. Dari hasil searchingku di Google katanya yang bagus untuk kesuburan itu. Seperti tauke. Seperti buah semangka. Nah, dan nanti aku akan taruh listnya juga disini. Aku lupa makanan apa aja. Yang jelas yang dua itu selalu aku konsumsi. Yang namanya tauke sama buah semangka. Itu aku tetap stok di rumah. Aku konsumsi sama suami juga. Karena katanya itu akan memperbaiki kualitas sperma. Oke, lanjut. Kayaknya setelah satu tahun kurang lebih aku menunggu akhirnya. Pada awal-awalnya aku sempat kayak stres gitu biasa ya kan. Penumpuan pasti ada merasa stres. Tapi aku berusaha untuk menahan. Untuk tidak terlalu mendramatisir ya. Karena kadang yang bikin susah hamil itu adalah pikiran kita sendiri. Mungkin karena kita stres. Kita kepikiran. Belum lagi ya suara-suara nyaring di luar sana yang nanya. Kenapa belum punya anak. Apakah kamu mandul ya kan. Hal seperti itu kadang bikin kita agak sedikit sesam. Dan akhirnya kepikiran tips dari aku adalah. Kalau misalkan kalian gak bisa masuk ke telinga kiri. Keluar telinga kanan. Mending kalian hindari orang-orang yang menurut kalian itu. Mulutnya agak sedikit ringan. Kalian pasti tau lah teman-teman. Atau keluarga kalian yang mulutnya itu agak sedikit cepat-cepot. Jadi kalau misalkan kalian gak bisa tahan. Kalian hindari aja orang-orang seperti itu dulu. Jadi fokus aja ke diri kalian sendiri. Nah jadi disini aku sharing pengalaman pribadiku. Jadi aku bukan dokter. Bukan tenaga medis. Orang yang paham ya. Zat-zat atau tips secara untuk biar cepat hamil. Disini aku cuma sharing pengalaman pribadiku. Yang aku dapat melalui searching-searching di Google. Atau aku nanya ke teman-teman ku. Jadi aku juga orangnya yang lumayan cerewet ya. Untuk nanya-nanya ke teman-teman ku. Yang sering konsultasi ke dokter kandungan. Biasanya aku tanya mereka. Kalian misalnya tadi sarankan makan apa. Kemudian posisi seksnya seperti apa. Ya tanda kutip aja. Jadi disini kita sensor aja. Nah jadi aku lumayan cerewet untuk tanya-tanya. Hal seperti itu kepada teman-temanku yang sudah lebih berpengalaman. Jadi gak usah gengsi. Gak usah malu. Kita nanya aja kalau misalkan ada sesuatu yang kita gak tau. Oke mungkin segitu aja dulu. Aku sharing tentang pengalaman pribadiku. Semoga pengalamanku atau tips dari aku ini. Bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Saya Lusa Farhadi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.